rakyat ini sangat memuaskan tapi juga sangat mengkhawatirkan kok bisa begitu simak videonya sampai selesai Halo guys ketemu lagi dengan saya Deddy di Dekasportsport for your hobby nah kali ini kita mau bahas Tornado 800 untuk video unboxingnya bisa kalian akses di link deskripsi di bawah disitu kita bahas spesifikasi teknis dan juga tampilan dari raket ini sekarang waktunya kita beri penilaian tentang raket ini tapi sebelum lanjut lagi ke penilaian jangan lupa subscribe dulu kita ulas dulu sedikit spesifikasinya ini adalah fly power Tornado 800 made innya ada yang bilang made in Indonesia cuma saya belum tahu pabriknya ada di mana tepatnya sekitar 700.000 sampai 800 ribuan frame material maupun soft materialnya adalah woven grafit tertulis di raketnya itu sendiri kemudian beratnya 40 84 gram plus minus 2 gram kemudian panjangnya 675 balance pointnya 300 mm plus minus 4 maximum tension 30 pounds grommet 76 dari spesifikasinya itu saya coba ukur sendiri kemarin kan masih kosongan ya masih batangan itu saya bilang quality produknya bagus banget artinya quality kontrolnya bagus banget rakyat ini relatifly presisi beratnya saya timbang juga sesuai dengan spesifikasinya balance point juga saya ukur sesuai spesifikasinya artinya untuk fly power ini Hai quality produknya bagus quality kontrolnya saya apresiat banget lah setelah kita bahas spesifikasinya kita coba kasih penilaian ya kita coba kasih penilaian bagaimana sih kalau dipakai di lapangan eh disclaimer teman-teman penilaian ini adalah subjektif murni versi saya Dekasport saya bukan pemain profesional saya bukan atlet profesional saya pemain otodidak eh mudah-mudahan dengan saya pemain pemain otodidak saya bisa mewakili apa yang dirasakan oleh teman-teman yang biasanya nonton di channel ini adalah pemain-pemain otodidak nah raket ini dari tampilannya sih bagus banget dari awal dia muncul mungkin sekitar 10 tahun yang lalu kali ya rakyat ini tuh udah legend banget tampilannya ya kayak kayak gini tapi memang bagus sih mengkilap kemudian juga catnya bagus tikernya bagus kemarin udah kita bahas jadi memang penilaiannya very good nah sekarang kita ke filsnya fils orang bisa beda-beda ya Sekali lagi ini adalah fils versi saya kalian boleh memberikan penilaian masing-masing kalau punya raket ini jadi fils raket ini menurut saya luar biasa makanya saya bilang sangat memuaskan nah kalau dari tipenya ini sih kalau kita ases berdasarkan raket brand your next atau leaning maka dia masuk ke kategori power tetapi sepertinya fly power lebih menginginkan raket ini disebut sebagai raket kontrol kenapa karena disini ada tulisannya high control frame ya jadi lebih ke kontrol apapun itu yang jelas rakyat ini dipakai buat hard hitter untuk smash-smash saat enak buat kontrol juga enak banget jadi untuk all around pun enak jadi bener-bener sangat memuaskan sih nggak heran kalau raket ini tetap viral bertahun-tahun nah tentang penilaian ya sekarang kita ke kontrol dulu deh excellent banget untuk kontrol saya coba pakai main enak banget ini videonya selamat menikmati 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 Kenapa? Karena dia memang stiff shaft, jadi kalau untuk hard heater yang powernya gede, pakai shaft yang stiff itu malah enak banget. Dapat banget di sini. Untuk smash enak banget. Kemudian kalau untuk ngomong kontrol sih memang fly power lebih oke lah. Nah selanjutnya dibandingkan dengan lining turbo charging. Nah kalau dengan lining turbo charging ini, overall semuanya very good. Jadi si Tornado itu lebih unggul di sisi kontrol. Sementara yang lain semuanya sama yaitu very good. Jadi overall Tornado 800 ini lebih nyaman dipakai dibanding si turbo charging Z secara penilaian versi DK Sport ya. Kemudian untuk Astro 6.9, Astro 6.9 mungkin lebih unggul di smashnya tapi untuk kontrol masih enak si Tornado 800. Kalau berbicara harga maka ya 6.9 lebih mahal lah ya. Dia di level 850 ribu. Itu pun udah susah banget nyarinya karena emang udah gak keluar sepertinya. Digantikan sama yang di atasnya itu ada Astro 99 game dan di bawahnya ada Astro 99 play. Oke, kemudian untuk turbo charging harganya sama nih. Ini kurang lebih sama di antara 700 ribuan sampai 800 ribuan. Ini sih ya secara performance memang si Tornado 800 lebih sedikit lebih unggul. Nah, tapi jangan lupa tadi saya bilang di depan rakyat ini sangat memuaskan juga sangat mengkhawatirkan. Nah, apa maksudnya mengkhawatirkan di sini? Jadi rakyat ini tuh udah dari dulu ada isu bahwa framenya itu kurang kuat. Saya sempat baca ada beberapa orang yang sangat suka banget sama rakyat ini sampai dia beli sampai 3 kali karena yang 2 itu patah sangat bermain. Kemudian saya juga pernah lihat foto di framenya ini sampai ambles. Senarnya itu ngelewatin si grommet dia ambles. Jadi bolong itu sobek lah material framenya itu. Dan saya pernah lihat sendiri juga baru selesai disenarin di toko olahraga laganan saya. Itu posisinya retak. Hampir patah lah. Ya udah bisa dibilang patah. Nah, yang terakhir adalah saya membuktikan sendiri bahwa rakyat ini memang mudah lecet atau patah. Kebetulan yang saya alami adalah lecet. Saya ada benturan sedikit aja waktu itu main sama Abi. Benturannya nggak terlalu keras kayak gini. Sebenarnya nggak terlalu keras sih. Tapi cukup meninggalkan luka yang sangat dalam. Ah, ini dia. Kelihatan ya. Ini disini ada lukanya. Sementara Abi yang pakai astrok 1DG baik-baik aja. Nggak kenapa-kenapa rakyatnya. Nah, jadi cukup mengkhawatirkan ketika kamu lagi main terus aduh takut tabrakannya, aduh takut benturan ini ngeri juga. Kemudian saran saya rakyat ini juga jangan ditarik. Tensi yang terlalu tinggi. Meskipun 30 pons, rasanya 29 udah maksimal lah. Jangan lebih. 30 aja udah cukup mengkhawatirkan. Meskipun ini pakai material woven carbon ya. Tapi karena dia desain framenya tipis seperti ini secara konstruksi. Seperti ini maka bagian penampang sini memang agak sedikit rapuh jadinya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman ya. Kita ke rekomendasi. Rakyat ini saya rekomendasikan untuk semua deh. Pemula oke. Intermediate oke. Advance oke. Mau gaya bermainnya adalah hard hitter, tukang gepuk, atau tukang space oke. Untuk pemain kontrol yang bisa flashing-flashing bola, naruh-naruh bola juga enak. Itu juga oke banget. Kemudian untuk all around pun oke. Nah, sekarang kita ke yang tidak saya rekomendasikan. Saya tidak merekomendasikan buat kalian yang kalau main itu tiba orangnya yang sayang banget sama rakyat. Cinta banget gitu sama rakyat ya. Eman-eman. Jadi takut benturan, takut rusak. Nah, kalian mending jangan beli ini karena kalian akan khawatir banget. Takutnya, aduh, ini takut benturan nanti rusak. Aduh, takut benturan nanti lecet. Apalagi harganya lumayan kan. Ini 700 ribuan sampai 800 ribuan. Kalian sebaiknya jangan beli ini ya. Beli yang lain karena resiko patahnya memang cukup besar. Meskipun tidak mengurangi, menutup kemungkinan semua rakyat itu kalau benturan bisa patah. Cuma kalau rakyat-rakyat yang high durability frame seperti kalau di ini itu mega tension atau kalau di yonek itu durable grade. Itu memang kalau benturan lebih kuat. Apalagi kalau materialnya sudah campuran tungsten. Itu lebih kuat. Benturan-benturan juga masih kuat. Nah, jadi saya tidak rekomendasikan buat kalian yang tadi terlalu cinta sama rakyat, takut rusak. Atau kalian yang mainnya masih suka nabrak-nabrak, masih suka apa istilahnya gaprakan, masih suka tabrakan rakyat sama rakyat. Itu juga tidak saya rekomendasikan. Mungkin kaliannya nggak tabrakan, tapi temen main kalian tabrakan. Saya ada contoh, di tempat saya main itu ada satu. Itu yang setidaknya sudah tiga kali matahin rakyat orang karena tabrakan. Dan somehow rakyat dia rakyat murah, tapi entah bagaimana dia kuat banget. Dia pakai yonek nanoray sebenarnya, nanoray yang harga 400 ribuan. Tapi kuat banget, nggak tahu. Karena dia yang gaprakan, karena dia kecepatannya lebih tinggi daripada yang dipukul ya. Sudah tiga kali, dan setiap saya main pasangan sama dia, saya akan cari rakyat kita sayang, saya bawa yang paling murah. Jadi kalau pun patah, yaudah nggak sayang-sayang banget. Jadi sudah terjawab ya, kenapa rakyat ini sangat memuaskan, memang performanya sangat memuaskan, tapi juga sangat mengkhawatirkan karena memang framenya cukup riskan. Jadi kalian jangan pakai tarikan terlalu kenceng, dan juga hati-hati saat main jangan terlalu banyak benturan. Hindari benturan. Mungkin sekian dulu ya, akhirnya saya review juga nih, Tornado 800 The Legend. Yang selalu menjadi parameter tolak ukur ketika saya review rakyat-rakyat yang lain. Anda nanya kalau dibandingin Tornado 800 seperti apa, saya bisa jawab dengan jelas sekarang. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe di sini. Penutup dari saya, pengaruh rakyat paling maksimal cuma 10% yang 90% di orangnya. Jadi improve terus skill kalian bermain. Tetap sehat, tetap olahraga. Terima kasih sudah nonton, see you. Dah.